C, B, D, C, A, Sinamba Shalom adik-adik, bertemu lagi di Bina Iman Anak Wah adik-adik gak terasa ya, kita sudah memasuki tahun yang baru Jadi harus makin semangat Hak Jin mau mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 Adik-adik hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan ya Kita mau sama-sama baca ayatnya di dalam Yohanes 13 ayat 4-5 Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi Dan mulai membasu kaki murid-muridnya Lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu Nah adik-adik kalau kita baca di ayat tadi Apa yang dilakukan Yesus? Ya Tuhan Yesus membasu kaki murid-muridnya Nah adik-adik pada zaman dahulu ya tradisi Yahudi itu Kalau mencuci kaki atau membasu kaki itu sebagai bentuk penghormatan Kepada seseorang yang memiliki posisi atau jabatan yang lebih tinggi Atau seseorang yang lebih terhormat Nah seharusnya membasu kaki itu dilakukan oleh murid-murid Yesus kepada Yesus Karena Yesus sebagai guru Tetapi di ayat ini di dalam Yohanes diseritakan bahwa Yesuslah yang membasu kaki dari murid-murid Tuhan Yesus Ya dikatakan pada suatu hari Tuhan Yesus murid-muridnya itu sedang berkumpul untuk makan malam bersama Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri menanggalkan jubahnya atau melepaskan jubahnya Lalu mengambil sebuah kain lenan Ya sebuah kain Lalu diikatkan di pinggangnya Dan Yesus juga mengambil Kalau kita baca di ayat sebuah basi atau tempat air Kurang lebih kalau zaman sekarang seperti ini ya Ini dinamakan baskom Lalu diisi air Lalu Yesus melakukan mencuci kaki murid-muridnya Atau membasu kaki murid-muridnya Dan menyekanya dengan sebuah-sebuah kain Adik-adik pernah melihat ketika orang membasu kaki seseorang Pasti yang membasu posisinya di bawah Sedangkan yang dibasu kakinya berada di atas atau posisi duduk Nah Tuhan Yesus luar biasa ya adik-adik Tuhan Yesus rela melakukan hal ini kepada murid-muridnya Nah kita juga mau belajar seperti Yesus yang memiliki kerendahan hati Kenapa Tuhan Yesus mau melakukan ini ya adik-adik kepada murid-muridnya Karena Tuhan Yesus sendiri juga mau mengajarkan kepada murid-muridnya Atau memberikan contoh bahwa kita harus saling menolong Saling melayani tanpa memandang status Tanpa memandang jabatan Nah kita juga harus belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya Kita sesama teman kita Kita juga harus rendah hati Adik-adik ingat ya apa yang kita miliki saat ini Apa yang kita punya saat ini bukan karena kehebatan kita Bukan karena kekuatan kita Tapi itu semua karena pertolongan Tuhan Nah kita tidak boleh sombong Kita tidak boleh seenaknya sendiri ya Kita harus tetap rendah hati Apapun yang adik-adik lakukan Adik-adik harus melakukan dengan tulus hati Adik-adik harus melakukan dengan rendah hati Tanpa memiliki suatu motivasi tertentu Atau tanpa memiliki suatu keinginan untuk dipuji orang lain Nah adik-adik kalau kita baca juga di Alkitab Ada juga kisah yang menceritakan bahwa Yesus adalah seseorang yang dieluh-eluhkan Tetapi Yesus sendiri seseorang yang dieluh-eluhkan Berarti seseorang yang terhormat ya adik-adik Tetapi seorang Yesus pun mau rela rendah hati membasuh kaki murid-muridnya Nah Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anak Tuhan Belajar rendah hati Kita tidak perlu adik-adik ingin dipuji Ingin dipandang orang Ingin dilihat hebat Kita harus ingat kita harus sadar Bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan Bukan karena kuat gagah kita Bukan karena kehebatan kita Tapi itu semua karena pemberian Tuhan Karena kebaikan Tuhan Karena pertolongan Tuhan Sehingga saat ini adik-adik ada yang pintar Adik-adik ada yang jago Mungkin jago dalam olahraga Adik-adik yang hebat Ada yang hebat dalam matematika Tapi ingat tidak boleh sombong Tidak boleh tinggi hati Tuhan Yesus tidak senang dengan anak-anak yang sombong Dengan anak-anak yang tinggi hati Justru dengan kehebatan adik-adik Adik-adik harus mau menolong teman-teman adik-adik Dengan rendah hati Adik-adik bisa menolong Bisa melayani keluarga dengan kerendahan hati Oke yuk di tahun yang baru ini Kita terus belajar ya Belajar untuk tetap rendah hati Seperti Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa